Salam hidroponik, pada video kali ini kita akan belajar cara menanam selada secara hidroponik Jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis pada video kami, terima kasih Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya melakukan penyemayan terlebih dahulu Di sini saya menyemai menggunakan kertas terlebih dahulu Benihnya saya buka dari plastik benih, kemudian saya ampar di kertas, lalu saya basahkan menggunakan air Anda dapat perhatikan caranya seperti pada video ini Mungkin teman-teman bertanya, mengapa saya menyemai di kertas terlebih dahulu? Kita dapat menanam atau menyemai benih yang tumbuh baik ke dalam rock wool Sehingga nanti di dalam susunan rock wool, benih seladanya tumbuh merata dan bagus Jika benih pada kertas sudah menunjukkan seperti pada video ini, maka sudah sebaiknya Anda pindahkan ke dalam rock wool Di sini saya memindahkan 2 benih untuk setiap potong rock wool Pindahkan secara hati-hati dan perlahan agar kita tidak merusak tunas akarnya Siapkan rock wool, basahkan menggunakan air biasa, kemudian susun di baksemai Lalu Anda bisa melobangi satu persatu rock woolnya dan memindahkan ula satu persatu dari biji atau benih yang telah tumbuh akarnya Anda bisa menggunakan tusuk gigi untuk memindahkan setiap benih ke dalam rock wool Sebaiknya Anda melakukan persemayan di kertas pada malam hari ya Agar ketika siang harinya sudah keluar akar dari biji Sehingga Anda dapat memindahkannya pada siang hari dan benih tersebut langsung Anda kenakan ke sinar matahari Agar persemayan tidak mengalami etiolasi atau tumbuh memanjang Ini adalah penampakan hasil semayannya ya teman-teman Cara tadi adalah tips bagaimana kita menyemai di rock wool agar tumbuh merata Setelah berdaun 4 terhitung dari daun lembaga Maka sudah mulai saya pindahkan ke instalasi hidroponik yang saya punya Untuk pH air bakunya saya menggunakan air hujan ya pH-nya di sini di kota Pontianak sekitar 7,00 Pada minggu pertama setelah pindah tanam Atau pada minggu pertama ditanam di instalasi hidroponik Saya menggunakan nutrisi sebanyak 600 ppm Nah pada minggu kedua sama 600 ppm Pada minggu ketiga saya naikkan konsentrasi pupuk menjadi 800 ppm sampai 900 ppm Minggu ketiga sampai panen Minggu ketiga sampai panen Saya pertahankan nutrisi di titik 800 ppm sampai 1000 ppm Di antara itu ya Ini adalah minggu kedua setelah pindah tanam Jika ada hama yang mengganggu selama pertumbuhan tanaman Anda bisa menyemprotkan pesticida nabati atau pesticida organik yang aman dan ramah lingkungan Pada minggu kelima selada yang kita tanam sudah siap untuk dipanen Sejauh yang saya amati Hama dari tanaman selada ini adalah kutu seperti kutu daun, kutu merah, belalang, ulat, dan eong pada umumnya Pada musim hujan biasanya lebih banyak hama selada itu adalah keong seperti bekicot Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol like jika suka video seperti ini Dan klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis pada video kami Bagikan atau share video ini ke media sosialmu Agar memberikan manfaat kepada banyak orang Nonton juga video tutorial kami yang lainnya Mari saling berbagi ilmu Terima kasih Sampai jumpa di video ini